Penetapan tiga tersangka pekerja perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Susantri Permai oleh Polres Kapuas dinilai kurang memberikan efek jera oleh Borneo Orang Utan Survival Foundation atau BOSF. Pihak perusahaan seharusnya juga bertanggung jawab agar hal yang sama tidak terulang. Menurut data BOSF Kalimantan Tengah, setidaknya ada enam kasus pembunuhan orang utan di tahun 2016. Proses pembantaian orang utan di kelapa sawit bukan hal pertama. Tahun 2012 pernah terjadi pembantaian di Kalimantan Timur. Ini harus di-stop. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap semua perusahaan kelapa sawit menyadarkan karyawannya bahwa orang utan itu bukan hama. Berdasarkan pengakuan para tersangka pada penyidik Polres Kapuas, mereka menganggap orang utan sebagai satwa yang ganas dan merusak perkebunan. Hal ini membuat sering terjadinya pengusiran orang utan yang berujung pada kematian. Orang utan ini mempunyai stigma, stigma ganas, liar, dia juga merusak. Sehingga begitu informasi adanya keberadaan orang utan di perkebunan milik PT. Nusantik Burma ini, salah seorang pelaku melakukan penembakan. Saat ini jumlah populasi orang utan terus berkurang, meski upaya penyelamatan terus dilakukan. Alifungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit, merusak habitat asli orang utan. Hal ini yang membuat orang utan masuk perkebunan kelapa sawit untuk mencari makan dan tempat tinggal baru. Topan Setiawan melaporkan untuk NET.